Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress. Gimana? Masih pake HP apa kalian? Jadi di sini, di video gue kali ini, gue mau ngebahas brand yang baru aja ngeluncurin produk handphone terbaru mereka, yaitu Poco. Poco Indonesia sukses nih melancarkan acaranya mengeluarkan handphone terbaru mereka, ada dua ya, Poco M5 sama Poco Note 10S. Bukan, bukan, bukan Poco Note 10S, jadi dia Poco M5S ya. Nanti kita bahas, oke. Yang pertama, Poco M5 yang udah gue pernah bahas sebelumnya, di video gue sebelumnya, dia menggunakan chipsetnya, chipset yang bakal jadi idola tahun ini, yaitu Mediatek Helio G99. Nah, tapi pada saat peluncurannya, gue kan nonton tuh secara live-nya tuh. Nah, di situ gue ketika Bung Andi ya, Bung Andi mempresentasikan itu, ketika dia mempresentasikan, gue liat itu dia hanya ada pilihan RAM-nya cuma satu aja, yaitu di RAM 4GB aja. Kebanyak nggak sih? Di 2022, handphone Android, ya masih pakai RAM 4GB. Udah gitu, UI-nya MIUI lagi. Eh, done. Ya, terlepas dari itu ya, ya menarik sih, apalagi dengan harganya. Harganya sendiri untuk RAM 4GB, internalnya yang 64GB itu dijual di harga Rp 2.100.000, ya. Sedangkan yang RAM 4GB lagi, yang internalnya 64GB, eh nggak, 128GB, itu dijual di harga Rp 2.300.000. Nah, menurut gue, dari harganya gitu sih, ya masih masuk akal sih. Mungkin si Poco itu neken harga ya. Dia nggak ngambil harga yang, maksudnya RAM yang 6GB ataupun yang 8GB. Mungkin dia menekan harga, biar harganya tuh bisa dibawa Rp 2.500.000. Mungkin kali ya, gue nggak tau. Silahkan kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komentar pada video gue kali ini ya. Yang menurut gue sih, harga Rp 2.1.000.000 yang varian RAM 4GB, internal 64GB sih, worth it. Tapi, kalau kita melihat handphone merek pabrikan sebelah atau kompetitornya, yaitu Tekno, yang baru aja rilis, itu banyak yang suka loh. Jadi, kalian para penikmat-penikmat handphone, penikmat gadget itu banyak yang suka. Sama waktu perilisannya, Tekno POVA 4 Pro. Itu dijual di harga Rp 2.700.000.000 atau Rp 2.800.000.000 gitu. Itu dia udah AMOLED, ya kan. Terus udah Mediatek Helio G99 juga, desainnya juga gaming banget. Nah, kalau kalian punya budget lebih ya, saran gue ya mendingan langsung up aja ke Tekno. Atau Infinix juga, gue bingung ya sama brand Infinix. Jadi, handphone-nya tuh banyak banget yang keluar. Jadi, gue sendiri aja nih sebagai, apa namanya, ya istilahnya content creator yang suka rosing-rosing handphone-nya ya. Gue aja bingung gitu sama Infinix. Dari penaman handphone-nya, ada Hot 12, MAP 12, yang belakangnya pake I, yang belakangnya pake G, ABCD. Ya, banyak lah pokoknya Infinix. Tapi, banyak juga dia keluarin handphone di harga Rp 2.000.000.000 semua tuh. Nah, jadi kalian bisa membandingkan aja gitu untuk Poco M5 ini dengan brand kompetitor lainnya. Apalagi nanti si Realme 10 kan juga mau akan rilis juga ya. Nah, dia juga pake Mediatek Helio G996. Tapi, belum tau harganya. Yang jelas, untuk Poco Indonesia mengeluarkan Poco M5 dengan satu varian RAM aja, RAM 4GB. Internal-nya ada yang 64GB, ada yang 128GB. Itu dijual dimulai dari Rp 2.1 jutaan aja. Flash sale-nya tanggal 11 bulan 11 ya. Jadi, 11-11 kalian udah, kalau yang udah kepengen beli ya tinggal beli aja sih. Tapi, kalau gue sih masih nunggu yang greget aja gitu dari Mediatek Helio G99. Yang mana yang spesifikasinya itu paling pas mendekati antara budget atau uang yang kita keluarkan sama spesifikasi yang akan, yang ditawarkan dari sebuah brand itu. Mungkin nanti Realme yang ngeluarin spesifikasinya lebih pas di harganya. Tapi, sebenernya Poco juga ya pas sih. Tapi, yang gak gue habis pikir RAM 4GB dimasukkan di dalam UI-nya MIUI gitu. Plus, di tahun 2022 ini banyak game-game aplikasi-aplikasi yang udah, yang udah harus menuntut RAM besar gitu. Gak ngerti strateginya ke arah kemana ya. Yang jelas, Poco M5 itu dijual di harga Rp 2.1 jutaan untuk varian paling rendah. Dan satu lagi, Poco M5s alias rebrandering atau daur ulang dari Redmi Note 10S tahun lalu. Nah, semua speknya plek-plekkan sama. Desainnya aja itu sama persis, ya kan? Desainnya loh, sama persis. Cuman, ada penamaan aja, penamaan merek Poco-nya di samping sebelah kameranya itu. Yang menjadi pembedanya aja sih. Tapi, selebihnya semua sama. Dan, dia dijual di harga Rp 2.3 jutaan untuk yang varian RAM 4GB, internalnya yang 64GB, dan yang RAM 6GB, internal 128GB itu dijual di harga Rp 2.6 jutaan. Nah, which is dimana, sama ya, sama waktu peluncuran Redmi Note 10S tahun lalu ya. Dengan chipset yang sama, Mediatek Helio G95, bentuknya plek-plekkan, RAM-nya varian 4GB sama 6GB, semuanya hampir sama. Kenapa dijual di harga yang sama gitu? Kenapa nggak diturunin gitu? Gue jadi bingung dah. Sedangkan Redmi Note 10S aja, pasti harganya di tahun ini udah turun-turun daastis kan ya? Karena kan handphone keluar tahun lalu gitu, pertengahan tahun lalu. Nah, untuk tahun ini pasti kan harganya abis diturunin gitu. Nah, sedangkan Poco M5s, dia nge-rebranding dari Redmi Note 10S, dijual di harga yang sama. Waktu peluncurannya tahun kemarin Redmi Note 10S juga. Gue nggak bisa pikir. Strateginya keren juga sih sebenernya. Strateginya keren dimana, ya kita rebranding aja, kita ganti nama jadi Poco. Nah, kita jual harganya yang sama. Daripada masyarakat beli handphone secondnya Redmi Note 10S, jadi kan kelihatan baru aja gitu, pakai Poco M5s. Walaupun spek jeroannya dan desainnya semua plek-plekkan sama persis. Mungkin itu ya, gue nggak tau ya. Tapi yang jelas, menurut gue lucu aja sih, ya tahun 2022 ini, dimana ya kita masyarakat Indonesia yang udah mulai pinter gitu, netizen-netizen yang hebat, yang pinter, yang ngerti spesifikasi tahun-tahun ini gitu. Jadi semoga aja penjualannya juga mantep lah. Tapi kalau dari sisi spesifikasinya, udah layarnya AMOLED, ya kan dua speaker, NFC, Mediatek G95, itu juga udah cakep sih sebenernya di harga 2,6 jutaan itu, untuk yang baru ya, versi baru bukan yang secondnya. Itu udah cakep sih. Kalau Mediatek Helio G95 menurut gue, waktu tahun kemarin itu, dia itu chipset yang udah optimal di berbagai game, gitu menurut gue ya. Karena waktu tahun kemarin, kita main PUBG Mobile di Mediatek Helio G95 itu dapet smooth extreme loh, ya kan? Itu dengan Helio G95 aja. Harga handphone 2 jutaan aja pada saat itu. Nggak usah kita beli handphone 4 jutaan ke atas, itu udah dapet smooth extreme. Pada saat itu ya, tapi sekarang gue nggak tau, karena gue udah nggak megang Junita lagi. Apakah masih bisa smooth extreme atau nggak? Kayaknya sih nggak sih, G96 aja smooth ultra. Mungkin karena grafik dari PUBG-nya sendiri aja dinaikin kali ya. Jadi, prosesor-prosesor yang seri lama, atau seri terbaru pun agak ngapan-ngapan, kalau di mainin smooth extreme. Gitu mungkin ya. Mungkin sih ya. Yang jelas ya, Poco ya udah keren sih, dari segi penempatan harganya untuk Poco M5. Dilihat dari fitur-fiturnya, ya kan banyak juga yang di, apa ya, yang biasa sesuai harganya sih. Kayak misalkan layarnya masih IPS biasa, terus desain kamera depannya masih, apa namanya, Infinity ya, Infinity, U, Apovy, Waterdrop gitu lah, belum yang pansol titik. Tapi kalau desain bagian belakangnya sih keren. Keren menurut gue. Cakep. Kas Poco banget lah, tapi nggak dengan UI-nya sih. Setuju nggak sama gue? Oke?